Intro Salam sahabat BGM, ketika Tuhan beserta kita, tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan khawatir dalam situasi sesulit apapun. Saya, Veronika Lemanraja, akan menyampaikan kegiatan gereja kita berikut informasinya. Renungan khusus minggu ini, api pentakosta ketiga sedang menyala. Tiga hal yang Tuhan Yesus lakukan di surga. Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kedua, Tuhan Yesus menjadi pengantara atau pendua syafaat bagi kita. Ketiga, selamat secara sempurna. Tema kul minggu ini, mengenal dan mengalami Tuhan melalui firmannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3, ayat 16 Seluruh staf penggembalaan, jemaat, dan pengerja, Betani Ciesh Malaysia, Kuala Lumpur, Selangor, dan Negeri Sembilan, mengucapkan terima kasih atas pelayan firman Tuhan di gereja ini. Kami juga mengucapkan selamat datang. Bagi jemaat yang baru pertama kali datang, mari kita bersama bertumbuh berbuah di gereja ini. Mari terus hadiri Menara Doa Gereja Kita setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi dan 8 malam. Untuk jadwal rumah doa dan doa puasa di setiap cebang gereja kita, saudara boleh melihat di dalam warta gereja kita. Mari kita bersama berdoa untuk gereja, kota, dan bangsa kita. Telah dibuka pendaftaran Sekolah Tinggi Teologi Aril Batam dengan jurusan S1 Sarjana Pendidikan Agama Kristen dan S1 Sarjana Pendidikan Teologi. Kelas ini akan dibuka pada bulan Agustus 2018. Untuk informasi lebih lanjut, saudara boleh menghubungi Pastor Heri Sianturi. Demikianlah kegiatan gereja kita 17 Juni 2018. Untuk informasi dan renungan selengkapnya, Bapak, Ibu, Saudara dapat melihat dalam warta gereja kita. Saya Veronika Luman Raja. Salam Nama Sejahtera. Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Arab Saudi Negara di Timur Tengah ini merupakan tempat kelahiran dari agama Islam. Dua kota tersuci bagi umat Islam adalah Mekah dan Medina ada di negeri ini. Tidaklah heran jika 33 juta jiwa penduduk Arab Saudi mayoritas mereka adalah Muslim. Pemerintah setempat melarang keras kebebasan beragama dan kepercayaan lain. Kekristenan ada oleh karena para pendatang yang bekerja di negeri ini dan mereka tidak boleh beribadah secara terbuka. Jemaat Tuhan terus berdoa bagi terobosan-terobosan yang akan terus terjadi di bangsa ini. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di Arab Saudi. Pada waktu itu, bangsa Arab Saudi akan berkata, Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantinantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantinantikan, Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin.